Pemirsa masih di IDX Season Closing dan selanjutnya kami akan mengejarkan Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redasi kami. Pemirsa di mana rupiah tertekan ke level 15.800 per dolar AS jelang akhir sesi 1, perdagangan hari ini Senin 25 Maret 2024. Pelemahan rupiah terjadi di tengah banjirnya sentiment pasar, diantaranya keputusan PBOC soal kursi yuan, kebijakan terbaru The Fed, arus keluar modal asing dari tim pasar sun, dan pemumuan hasil pemilu 2024 oleh KPU. Rupiah akhirnya menembus level psikologis di 15.800 per dolar AS jelang berakhirnya sesi 1, perdagangan Senin 25 Maret 2024. Rupiah yang sempat menguat ke kisaran 15.777 per dolar, terlihat sulit menahan tekanan dan kembali terlempar ke kisaran 15.800 di tengah pergerakan mayoritas mata uang Asia yang berhasil menguat terhadap dolar AS. Adapun mayoritas mata uang Asia pada perdagangan Senin pagi terangkat sentimen yuan, pasca PBOC merilis kurs penetapan yuan yang lebih tinggi dibandingkan perkiraan pasar. Namun rupiah terlihat tidak banyak diuntungkan oleh sentimen itu. Bahkan rupiah semakin tertekan meski Bank Indonesia diduga sudah ada di pasar sejak pagi. Sementara itu level 15.800 per dolar AS menjadi yang terlemah sejak akhir Januari lalu ketika isu pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani merebak. Rupiah juga pernah terperosok ke level tersebut bahkan nyaris menjebol 16.000 pada akhir Oktober yang akhirnya memaksa Bank Indonesia menaikkan BI rate di luar prediksi pasar menjadi 6% sepanjang tahun ini. Di mana level rupiah spot terlemah ada di level 15.825 yang terjadi pada 25 Januari. Lebih lanjut, tekanan dual di pasar saham pada Senin 25 Maret juga memberikan beban tambahan bagi rupiah di mana ISG sendiri dibuka langsung melemah. Dan pada akhir perdagangan sesi 1 tergerus 0,33% ke level 7.325. Sebagaimana diketahui, gejolak di pasar keuangan efek tingginya suku bunga AS masih terjadi hingga saat ini. Situasi ini membawa aliran modal kembali ke AS dan mendorong penguatan dolar. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN periode Maret mengungkapkan alasan rupiah berada dalam tren melemah. Meskini demikian, ia menyebut pelemahan nilai tukar rupiah tidak seburuk banyak negara lainnya. Penguatan dolar juga terlihat dalam hal ini. Dengan interest rate yang tinggi tadi, dolar cenderung menguat dan mata uang banyak yang mengalami depresiasi. Seperti Indonesia, 1,6%. Dibandingkan negara-negara seperti China dan Filipina, itu comparable. Tapi banyak negara-negara emerging yang depresiasi mata uangnya juga mengalami cukup dalam. Seperti Malaysia, kemudian Korea Wound, bahkan 3,4%. Thailand Bath, itu bahkan mencapai 8,6%. Dan untuk Turki, sudah kunjul jauh banget, sudah lewat. Sedangkan Indonesia masih relatif terjaga baik. Namun memang diakui dengan kenaikan suku bunga dari Amerika Serikat yang itu menyebabkan dolar mengalami penguatan relatif terhadap mata uang-mata uang lain. Sebagai informasi, rupiah menutup pekan lalu atau hingga 22 Maret dengan kinerja yang tak memuaskan, mencatatkan perempuan 1,2% dibandingkan pekan sebelumnya, akibat tekanan dolar Amerika dan arus keluar modal asing dari pasar surat utang negara 3 hari berturut-turut. Kinerja buruk rupiah pekan lalu bahkan terjadi ketika ketidakpastian seputar pemilu di Indonesia cenderung sudah berakhir dengan pengumuman hasil pemilihan presiden dan legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum. Pengumuman hasil pemilu oleh KPU pada pekan lalu ternyata belum mampu mengangkat pamer rupiah pekan lalu. Di saat yang sama, euforia pasar global yang berlangsung pasca VOMC The Fed ternyata juga tidak bertahan lama membantu penguatan rupiah. Pada akhir pekan lalu, tingkat imbal hasil S-BEN rupiah terpantau naik di semua tenor dengan Yield Sun 10 tahun naik 2 basis point kekisaran 6,64%. Berbagai sumber, IDX Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.